Pada pertemuan kita akan bahas berkenaan dengan medan listrik dan nanti di share mungkin sekitar 20 menit ya untuk quiznya. Ya, sekitar 20 menitan untuk quiznya. Mungkin jam 20 ya. Jadi nanti kita lihat 4.10 atau 4.20 nanti kita selesai. Jadi tadi quiznya bisa apa? Oke. Oke. Pada pertemuan kami ini kita akan membahas tentang medan listrik. Ya mungkin ini masih juga ya sedikit mengulang. Namanya kader yang pernah ada di semua pelajari pada saat. Jadi apa itu medan listrik? Pastinya ada lagi. Fisika. Jadi apa itu bedan listrik? Jadi kita bisa. Ini ada. Ada memuatkan Q1. Oke. Oke. Sepertinya ada problem ya. di PowerPoint. Di PowerPoint. Di digital. Mungkin nanti. Saya akan. Mungkin Windows. Apa namanya? Windows Journal atau Windows Whiteboard. Oke. Oke. Di sini. Jadi ketika kita umpamakan. yang. Tentunya. Tentunya. Muatan ya. Jadi ini ada dua muatan ya. partikel. Partikel. Dalam dua partikel ini. Muatan. Dan. Ia tidak saling sentuh. Gitu ya. Nah. Jadi yang dinamakan dengan kaya listrik ini. Yang. Ini. Ia. Daya listrik. Antara. Muatan ini. Yang. Jadi aksi. Dengan jarak. Yang jadi pertanyaan kan gini. Dari dua gambarnya kan kita punya dua partikel ya. Nah. Bagaimana. Cara partikel dua ini. Mendorong partikel satu. Yang bermuatan se. Sejenis. Ya. Nah. Jadi partikel dua ini. Akan mendorong. Partikel satu. Bukan dengan menyentuh. Tapi dengan ledan listrik. yang. Hasilkan. Jadi. Dengan meternisik yang. Biang tel dan itulah jadi. Perjakan. Luka juga. Bari muatan ini akan muncul. Kalian. Kolom. Kolom ya. Jadi kolom ini muncul. Karena. Muatan P1. Yang menghasilkan medan metri pada posisi muatan K2 Muatan K2 ini dia berinteraksi dengan medan yang dihasilkan oleh K1 Oleh karena itu interaksi ini menghasilkan gaya pada muatan K2 Oke selanjutnya Nah ini contohnya kita sebuah medan listrik Konsepnya cuma ada dua ya Pertama gini, kalau misalkan dia positif Berarti apa? Dia medannya adalah keluar dari partikel tersebut Kalau dia negatif berarti dia masuk Nah ini Inilah yang perlu diperhatikan Jadi plus dan minus Jadi kalau ini disambut Arah medan ini ditentukan ya ini tadi Kalau keluar dia positif Kalau makhluk dia adalah negatif Nah untuk menentukan medan listrik di suatu titik Ya jadi untuk menentukan Medan listrik untuk suatu titik Maka kita harus E Untuk menentukan medan listrik E ya Ini E Di suatu titik Maka pada titik itu ditempatkan muatan uji K0 Jika pada gaya Jika F Jika F adalah total pada Menentukan uji K0 Maka medan listrik E di titik itu adalah Ini Jadi medan listrik itu adalah apa? Gaya listrik dibagi K0 Dan ingat medan listrik itu juga besaran faktor Ya Sama seperti Gaya listrik Karena gaya listrik itu sendiri Kemarin sudah Kita bahas Dia juga merupakan besaran faktor Ya Jadi medan listrik itu punya nilai Dan juga Berasatuan medan listrik ini Dia Adalah Newton per kolom Nah Dapatnya gini Muatan uji Kita punya Sumpah contoh Muatan ujinya Itu 5 Kali 10 Bakar 9 Kolom Ya Nah Diletakkan di Suatu titik Titik Muatan mengalami gaya Sebesar 2 Kali 10 Bangkat Min 4 Newton Ya Pada arah Sungguh Spok Titik Nah Bentukan I Ya Berapa besar medan listrik Di titik tersebut Dan Yang kedua Kemana Medannya Ya Jadi Kemana kah Dia Arah Medan Oke Kemana dia Nomor 1 Bagaimana kita bisa Menghitung medan listrik Di titik tersebut Ya ini Kita Penghitung Nah Ini E Nah Ya Jadi E nya ini Kita dapatkan F Sama dengan Kini 2 kali 10 Bangkat 4 Dan 5 kali 10 Min 9 Jadi Gayanya Itu Dibagi dengan Apa Minya Ya Muakannya Nah Jadi Berapa hasilnya Sekitar 4 Ya Hmm Hmm Ya Jadi Ini Sekitar Berapa ini Ini Kok Bentar ya Semuanya Siapa ya Sampai Sampai 17 Subway Selamat Terima kasih. 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 Arah E dan F di pengaruhi oleh ini Seperti itu Gaya listrik pada CINU Berarti FKGNO R2 Lalu besarnya ini Artinya skalar Medan listrik Itu sama dengan E dan IMA Jadi apa? Tau, P Terbatas kali Jadi besar medan Di titik P itu sama dengan Jadi E, K, T Terbatas Itu Untuk Tempannya Tantung Jadi bedanya cuman Ini Kalau dia Saling C-nya ini saling Udah ya Maksudnya CINU CINU Jadi CINU Dan juga CINU Untuk Partikel yang lain Kita kembali lagi Jadi ini metanitrik Oleh semua nanti Yang positif Dia akan menjauhi Dia Mencuk Berapakah besar Metanitrik pada Tipe A Yang bergerak 0,02 M dari muatan Tipe ini Jadi kita punya Kepuan Ini Kita punya Kepuan Ini Ada Misalkan Titek I Dengan Ini Menteri Kepuan 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 Jadi kita harus Masa Tipe Katanya Kepuan Disini jaraknya maka besar medan listriknya berapa? jadi medan listriknya itu menghitungnya adalah E sama dengan K kali K per R kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 4 Newton per kolong untuk yang kedua kita lihat pada gambar ini kita lihat itu A terletak sejauh L A terletak sejauh L A terletak sejauh L dari makanan E sedangkan titik B terletak sejauh 3 L dari berapa kan rasio medan listrik di titik B terhadap T E O berapa E B per E A skillnya ya oke ini harus kembali lagi ya nah ini ya sudah kelihatan ya jadi semuanya yang kita gambarkan kita punya sebuah menghadiran B lalu disini ada ini ini kita ada berapa yang L yang L berapa kas rasio E B per E A jadi disini apa T I ya per L B G kan ya ya Dibagi K I per R B R A I ya nah itu tinggal apa K I habis ya ini jadi disini tinggal 1 per R nya kebukan ya R nya kuadrat ya jangan ini kuadrat berarti R D G kuadrat itu per R ini kuadrat jadi semuanya apa R jarak A ke B dibagi jarak L D G kuadrat O 5 push dulu ya nah disini ada di part R B i berarti wah kita pernah berapa R R L yang ini 3 L plus L jadi kenapa 4 lagi dan 84 plus 1 4 6 6 nah pertanyaannya B sama 6 6 6 E inilah medan listrik ya jadi rasionya medan di B E B terhadap E A itu sepatu 6 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 7 7 7 7 8 7 sebelum kita lanjutkan Pak, saya ingin bertanya Kalau itu kan E, B, E, A kan K, Q, R, A, Q Berarti Q nya itu Bukan Q A sama Q B ya Pak Tapi Q Yang paling ujung itu ya Pak Sampai itu Iya Gimana Kan ini Di Q kan Oh iya Pak Terima kasih Pak Iya Karena Q nya di ujung Iya Pak, Pak Kenapa Q A sama Q B nya Nggak Ya karena dia yang sama Iya kan Oh Q A sama Q B nya sama Pak Iya kan disini kan Tidak diketahui Berarti kan Iya kan Seperti itu Saya kira Oh iya Terima kasih Pak Oke Untuk lebih jelasnya Kita mau Lanjutkan nanti ya Nah Iya kita masih Lebih Kepada Metan Ini sudah di Capture Kalau sudah saya lanjutkan Udah ya Udah belum Oke Oke udah ya Kita Tempuk Nah Kalau accept Kita punya Ini ya Kita punya Kita tahu ya Saya Misalkan Ini Kita punya Kemuatan Kita Kemuatan Ki 1 Sampai Dini 2 Untuk Kolom Lalu Ada Kemuatan Ki 2 Ini ada Ki 2 Semuanya 6 5 Ini Nah Sebuah muatan Ini Dibisahkan Perbetal Berapa Airnya Itu adalah 80 cm Ya Oke Pertanyaannya adalah Ditanya Yang A Berapakah Medan Listriknya Berapakah Kuat Medan Listrik Berapakah Kuat Medan Listrik Berapakah Kuat Medan Listrik Dan pada titik tepat di antara kedua muatan tersebut artinya kalau tepat di titik dua muatan tersebut artinya apa ya artinya tetap di tengah-tengah yang B dimanakah posisi yang memiliki medan 0 oke titik-titik ya biar keren oke jawabnya kita tanyakan pada rumput beriak nah disini yang pertama adalah kita disini yang positif ya terus disini tapi dia ini satu yang perlu kita di sini dia ada titik P nah kalau di sopnya tidak ada positif atau negatif berarti kita di nolnya kita omgakan positif ya gitu nah ini karena dia tepat di tengah-tengah berarti berapa disini 40 cm ya kan 40 cm sedangkan ini kesini sedangkan disini ini adalah R P1 R P2 ini R R1 R1 R2 bagi 2 nah bagaimana terhadap P2 yang pertama gini ini positif terhadap isu 2 berarti dia kemana dia ke K kan ya agree ya ya kan agree ya nah lalu disini juga dia ke kanan E2 kenapa dia negatif kalau negatif apa medannya dia masuk iya kan jadi arahnya ke sini nah yang sedangkan ini dia positif medannya tolong nol tau karena dia positif dia keluar bagaimana kah medan listriknya medan listriknya berarti apa E total berarti kita akan jawab di nomor berarti E total sama dengan apa sama dengan E 1 ditambah E E2 ini 9 berapa S1 sama 2 ini yuk berapa S1 dan E2 berarti gimana S1 yang perlu kita dari bawah ini ini sudah ke ini dia ke nah berarti kalau dia pada kekanan kekanan dia apa tidak mungkin 0 medannya di titik P ya kan berarti kemudian apa ini ya kanya kita keluarin ini kita 1 itu berkel 2 2 kenapa kayaknya dikeluarkan ini kan konstitusi berarti berapa 9 kali 10 bangkas 9 nah I1 nya berapa ingat I1 nya berapa 2 milik kolom berarti 2 kali 10 bangkat 3 dibagi 0,4 2 berapa 5 kali 10 bangkat minus 5 10 mint 3 dibagi 0,4 2 0,5 0,5 0,5 sama dengan seluruhnya 3 9 kali 10 pantai saya ini contoh tolong jangan lupa mulut ke kanan bagaimana aduh 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 pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu itu arah ke kanan ya itu tadi sudah kita katakan ya 3,9 di 10 di kanan ya oke indication mudah ya gampang sekali bisa di screenshot jadi kalau ini ya jadi dari sini apa kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa kalau ketika posisinya memakai P itu ada di tengah dia tidak akan mungkin 0 ya nah terus posisi medan 0 juga tidak mungkin berada di sebelah kanan dari muatan Ki 2 karena jarak kemuatan Ki 2 itu lebih kecil daripada jarak kemuatan Ki 1 sedangkan nilai Ki 2 lebih besar daripada nilai muatan Ki 1 itu ya nah jadi yang perlu ada diperhatikan itu posisi medan 0 tidak mungkin berada di tengah karena sudah kita buktikan lalu yang kedua lalu yang kedua posisi medan 0 juga tidak mungkin berada di sebelah kanan muatan Ki 2 karena apa jarak kemuatan Ki 2 itu lebih kecil daripada jarak kemuatan Ki 1 nah sedangkan nilai muatan Ki 2 itu lebih besar daripada nilai muatan Ki 1 nah oleh karena itu apa di sebelah kanan ya jadi kalau di sebelah kanan ini ya kalau muatan Ki 2 medan yang dihasilkan muatan Ki 2 itu akan lebih besar daripada medan yang di menjelikan oleh Ki 1 jadi kedua medan itu tidak akan saling melakukan jadi apa jadi posisi yang mempunyinkan itu adalah sebelah kiri Ki 1 ya jadi gimana nomor Ki itu ya jadi kita harus pahami jadi yang B jadi yang B itu ini di sana 5 ya ini ada D2 ini adalah potif yang mau kita letakkan di potpail ini jaraknya adalah X ini adalah jaraknya M jadi gimana jadi disini nilai P nya ini dia akan gimana jadi nilai P nya ini aku dia positif dia P1 ya positif ini P ya terus ini ada Ki 2 negatif ya nah ini P ini apa ini arah E 2 nya ini arah E 1 ya kan kenapa dia E 2 nya positif dan negatif maksud E itu ini adalah ke ini ya yang E 1 kenapa dia bertolak belakang ya dia positif maka gimana nah maka ini adalah M P di kartu lah nah jadi maka E total kan sama dengan apa E 1 min E 2 yang kita minta E totalnya itu 0 berarti apa E 1 min E 2 jadinya E 1 sama dengan E 2 ingat soal nomor 2 B itu adalah untuk apa itu untuk mencari posisi ya gimana medonya 0 medonya artinya E totalnya sama dengan 0 kalau begitu maka E 1 sama dengan E 2 disini K I 1 per R P 2 i 2 per R P eh sorry ini X ini sorry ini 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 ya ini X oh bener ya belum masuk pesan ini ini R P P 1 P 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 disini kita punya K 1 dan 2 ya kan K ini saling menghilangkan ya kan K saling menghilangkan berarti gini langsung saja ya kisatunya berapa kisatunya berapa tadi 2 2 kali 10 men 3 dibagi X ya sama dengan 5 kali 10 dibagi berapa 0 dan tambah X ini kuatrat ya ingat ya nah berarti berapa 2 per 5 sama dengan X kuatrat per x kuatrat benar ya ini mimpi kami tadi nah habis nah disini ya sudah tinggal di kalikan saja ya jadi tinggal di kalikan oke jadi 2 kali 0 x sama dengan 5 kuatrat ya berarti apa 2 kali berapa ini 0 6 tambah 1 6 tambah X kuatrat sama ya sama dengan 5 X kuatrat maka berapa nilainya 1 28 tambah 3 2 X plus 2 X kuatrat sama 6 kalau kita selesaikan jadi apa 3 X kuatrat min 3 2 X min 2 28 ini menggunakan rumus BC ya 3 2 kan dia minus ya minus atau minus jadi plus oke kayak bagikan secara ini jadi X nya sama dengan minus minus 3 koma akhir plus minus lah ya kan minus 3 koma 2 minus 4 kali AC 3 kali koma 2 dibagi berapa 2 kali 3 X nya kita ambil satu lagi dibagi 6 sama dengan 3 2 2 dibagi nah dengan lupa maaf 4 kelihatan enggak ada teman halo oke bisa di tempat saya tidak tulisannya ada display konten gitu there was problem displaying the content oke sampai disini ada yang tanya kan sebelum kita lanjut ya sebelum kita lanjut kan kita kita lihat saya mau nanya pak ya silahkan kalau misalnya dalam berhitungan itu plus minusnya gak diserit ikut sertakan ya pak di ikut sertakan ini saya ambil satu aja misalkan iya keduanya minus 5 oh iya ini dari rumus yang tadi di awal bisa kan ada apa tadi e masih ingat yang ini iya masih ingat kan ini oh iya pak ini saya mengapa ini kayaknya saya ada berbagi mesara ya digital digital nya ini oh itu di geser ya kelihatan kalian ya nah setelah oke kalau gak ada pekan ini kita ya 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 oke kalau gak ada kita kita kembali ke slide ppt kutubnya oke kelihatan ya ya inilah stories ya oke kita lanjutkan nah ini udah ya jadi misalkan ada medan listrik dengan jumlah titik ya ya ini tinggal apa jumlahnya ep totalnya ya medan titik satu titik dua sampai titik contohnya sudah kita kerjakan muridkan ya itu dua titik ini contohnya titik pp titik p terletak diantara dua muatan ki satu dan ki dua dia yang pertama positif ya jika medan listrik adalah nol maka tentukan jarak titik p p dari diantara ki satu ya kalau kita lihat plus plus ya enak ya jadi tinggal disini nab penya seperti ini ya jadi untuk e1 dia ke arah kanan dia menolak dari ki1 penya untuk e2 dia menolak dari i2 ini jaraknya d dan ini tiga tadi kita udah bahas ya e1 sama dengan e2 ini dari mana yaitu e2 sama dengan e1 men e2 ya kita hitung nah dapatlah nilai d nya itu sama dengan 2 jadi nilai d nya sama dengan 2 seperti itu contohnya ya tadi udah nah berikutnya contoh juga lagi banyak contoh ya mantul lah ya ini contohnya lagi ada apa disini ya ini ada tiga dan ini udah satu GTA nah kalau seperti ini kita sudah tahu ya arahnya kemana ayo berarti gimana dia bakal ke kanan semuanya dia bakal ke kanan semuanya jadi dua muatan kita sama jauh tiga ini tiga tapi A nya di titik ini dengan satu meter dari G2 karena dia positif positif dia disini positif maka dia arahnya ke kanan semuanya ya nah inilah jawabannya ya jadi dia arahnya ke semua jadi E totalnya di titik S1 tambah ini 2 K I terkuat K I kita dapatkan 3,825 ya jadi jadi ada pandangnya tadi jadi kita kerjakan bareng ya oke ada lagi selanjutkan nah contohnya ini lagi ya ada muatan titik K1 ke numpang K2 nya minus 2 terpisah sejauh 2 tentukan besar dan arah medianistik di titik B yang berdarah 3 meter dari K1 ya jadi sudah bisa kita lihat ya K1 nya berapa 4 K2 nya minus 2 jadi bisa kita lihat kita bayangkan ya maksudnya itu bisa kita imajimisi jadi imajimisikan kemana B berarti kemana B karena K1 plus sama plus dia arahnya ke sana ya B positif dia ini negatif berarti B nya ke sini ya ke kanan lalu apa namanya R nya berapa untuk K1 B ke K1 R nya adalah 3 meter untuk B ke K2 itu berapa berarti 2 tambah 3 berarti sama dengan 5 ya benar ya sama dengan 5 itu adalah salah satu contoh ya nah cara bagaimana dengan medanistik dimuatan kontinu atau batang ya ini kita memakan sebuah gratis kita cuplik satu sedikit gitu ya jaraknya terhadap Y itu sama X nah sedangkan ini jarak batang ke Y nya dalam misalkan ini batang dengan horizontal ya berarti panjangnya apa ini adalah A plus A dari titik O karena kita mau mengukur medanistik di titik O ya jadi titik O nya di X sama dengan jadi titik O ini terletak di X 0 kita cari batang nya berarti kan batang nya disini ini agak nah kita mau mencuplik disini sedikit aja terumpa marah jaraknya dari kita kita coblik ini jadi rapat muatan di sepanjang batang ini ada amda polomper ya nah jadi medanistik di TIO itu adalah kekiri karena negatif karena apa ya itu tadi karena dia menjauhi batang yang muatan positif ya nah besar medanistik titik O ini ditentukan oleh apa caranya ya itu tadi kita pilih sembarang elemen buangnya ya misalkan tadi ya di tengah tengah DX ya dan disini DX nya sangat kecil nah lalu elemen DX nya ini membawa muatan sedikit sebesar lambda DX artinya gini apa sebuah batang ya rapat muatannya itu dalam ini dan disana Dakinya yang berdekat lambda kali D dan ini dapat dipantah sebagai muatan titik ya nah medan di TTO tadi oleh muatan DQ yang berjara X dari titik 0 jadi turunan E itu ke Q ya karena Y lah yang akan karena E ini dipengaruhi oleh Y muatan jadi dk sama lambda X gimana jarak E nya ini tambahan apa D E tambahan K A hingga 0 plus D X per X kita tahu D X per X kita dapatkan seperti ini jadi kita keluarkan variable X lalu integral dari X kuadrat 1 per X kuadrat sama dengan min per X ini apa namanya kulus biasa lalu kita dapatkan nilainya k lambda X gitu ya nah pada contoh ini kita misalkan ditunggu betam dan jika lambdanya 0,5 volume per meter L nya 1 meter dan L nya 0,3 gampang tinggal kita masukkan E k nya sudah dapat 9 kali 10 9 kali 10 pangkat 9 kali lambdanya 0,5 kali L nya 1 0,1 kali 1 plus 0,1 hasilnya berapa hasilnya hasilnya berapa ya tinggal dihitung aja jadi 9 kali 10 pangkat 9 0,5 kali panjang batang 1 meter ya ang 0,1 L nya 1 plus 0,1 ya tinggal dihitung saja ini tugas di rumah ya kampung ya ini p q berarti dia ke sini ya kemudian yang p q dia arahnya ya tinggal dicari aja disini kita lihat setengah setengah ini ada B berarti R nya disini berapa ini berarti R disini apa 2 kuadrat ditambah B kuadrat ya terus disini berapa sama A kuadrat B kuadrat terus E totalnya berapa nah kalau dia kesini dia kesini berarti E nya kan kesini E nya kesini tinggal dihitung dia sudutnya berapa ya 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 pakai aja kalau ini 4 ini berapa ini 90 pasti 45 ya 45 45 berarti kalau dia ke sini ini sudutnya jadi ini sudutnya ke sini pasti dia berkebalikan dari sini kan perajaran SMA kalau kata itu tugas rumahnya dan sekarang kita quiz ya 4 quiznya 30 menit oke saya ini saya tampilkan alquiznya jelas kita sampai 4 40 oke oke terima selamat menikmati